Cabai sensasi pedas dan dihasilkan cabai terdapat berbagai fakta unik dan menarik yang mungkin belum Anda ketahui. Dan berikut online spot merangkumnya dalam fakta unik cabai. Karena cabai menjadi salah satu bahan atau bumbu masakan yang lazim digunakan, sebagian masyarakat Indonesia mungkin menganggap jika cabai termasuk ke dalam kategori sayur-sayuran. Bagaimana menurut Anda? Apakah cabai termasuk jenis sayur atau buah? Karena buah-buahan biasanya berkateristik manis dan segar, kebanyakan orang tidak mengkategorikan cabai sebagai buah. Padahal dalam ilmu botani, cabai ternyata termasuk ke dalam jenis buah-buahan. Untuk mendefinisikan apakah tanaman tertentu termasuk buah, ia harus berkembang dari ovarium bunga yang telah dibuahi dan memiliki biji tanaman. Selain itu ada karakteristik lain yang membuat cabai masuk dalam anggota buah-buahan yaitu tingginya kandungan vitamin C, vitamin A, magnesium, zat besi, serta tiamin. Uniknya, kandungan antioksidan dalam vitamin C pada cabai terlihat mengolahkan jeruk. Antioksidan sendiri berperan dalam menetralisir toksin dalam tubuh akibat radikal bebas. Apa yang membuat munculnya sensasi pedas dan panas saat memakan cabai? Sensasi rasa pedas pada cabai berasal dari sebuah zat bernama capsaicin yang ada di dalamnya. Bahan ini biasanya paling banyak ditemukan di bagian biji dan daging bagian dalam cabai. Zat ini mengaktifkan syaraf di lidah dan kulit yang memberi sensasi panas. Kebanyakan orang mengira ini adalah sebagai bentuk rasa cabai. Padahal ini adalah semua reaksi otak yang mengatakan bahwa Anda sedang terbakar. Capsaicin memicu syaraf yang sama yang memunculkan sensasi panas dengan melepaskan zat yang bernama substance P ke dalam darah. Hal inilah yang kemudian mengirimkan sinyal ke otak bahwa Anda sedang memakan sesuatu yang panas. Jadi sebenarnya, saat memkonsumsi makanan pedas, otak Anda sedang tertipu dan salah meartikan stimulus tersebut. Pernahkah Anda merasa saat mengkonsumsi makanan yang terlalu pedas tiba-tiba tubuh Anda jadi berkeringat dan jantung berdekat kencang? Masih berhubungan dengan penjelasan tadi? Ini disebabkan oleh komponen yang ada dalam cabai yang mengaktifkan sensor nociceptor polimodal. Sensor ini ada di seluruh anggota tubuh untuk menentukan apakah Anda kepanasan atau kedinginan. Jadi, ketika makanan masuk ke dalam mulut kemudian dikunyah, maka sensor ini akan diaktifkan. Otak akan berpikir bahwa makanan yang dikunyah ini benar-benar menghasilkan rasa panas sehingga menyebabkan tubuh Anda berkeringat dan berdebar-debar. Keringat sendiri merupakan salah satu efek yang dihasilkan dari perlawanan tubuh untuk meredam efek panas yang ada di dalam tubuh. Meskipun mengkonsumsi cabai atau makanan yang pedas itu menyenangkan bagi sebagian orang, namun mereka tetap butuh untuk menenangkan sensasi pedas dan terbakar tersebut. Cara terbaik untuk menghilangkan rasa pedas akibat cabai adalah dengan menggunakan produk susu, minyak, beras, selai kacang, gula, atau madu. Capsaizen mampu larut dalam lemak dan minyak. Oleh sebab itu, Anda bisa minum susu murni atau yoghurt untuk menghilangkan pedas. Produk yang mengandung minyak atau lemak seperti minyak zaitun atau selai kacang juga mampu melarutkan capsaizen. Begitu juga dengan gula dan madu. Beberapa orang mengira minum air sebanyak-banyaknya bisa menghilangkan pedas. Padahal, minum air saat mulut dan lidah sedang panas dan terbakar akibat cabai justru akan menyebabkan capsaizen di dalam mulut semakin tersebar. Sehingga mempengaruhi reseptor di bagian mulut lainnya. Akibatnya, sensasi pedas dan terbakar ini justru semakin menyebar di dalam mulut. Selain itu, minuman bersoda juga tidak akan banyak membantu menghilangkan pedas karena pada dasarnya terbuat dari air. Bukan rasa pedas yang hilang, Anda justru akan merasa kembung karena kebanyakan minum air. Fakta unik dari cabai lainnya adalah cabai bisa menerunkan berat badan tapi juga bisa menaikkan berat badan. Kandungan capsaizen yang terkandung dalam makanan pedas membantu menerunkan berat badan sebab dapat meningkatkan termogenesi yang ini proses yang mengubah energi menjadi panas. Carpsaizen ini dapat meningkatkan panas dengan menempel pada serka, protein otot, menghentikan kalsium yang memompat ke retrikulum sarcoplasma yang menghentikan siklus relaksasi otot. Hal ini meningkatkan metabolisme oleh lambung yang terus memproses nutrisi di perut yang membantu meningkatkan penurunan berat badan. Namun di sisi lain, capsaizen dalam cabai juga mampu merangsang hormon endorfin. Bahan cabai dalam makanan dapat meningkatkan selera makan seseorang. Maka tak heran jika seseorang yang sedang mengkonsumsi makanan pedas mampu menambang porsi makanan. Ini mungkin terdengar sedikit aneh. Namun cabai sangat efektif jika digunakan sebagai dekongestan. Dekongestan adalah jenis obat yang digunakan untuk meringankan hidung tersumbat. Bila Anda mengalami hidung tersumbat karena flu, jangan segan untuk menyantap makanan pedas agar hidung lega kembali. Selain degonsumsi manusia, cabai ternyata sering dimanfaatkan oleh para pelaku hobi burung ocehan. Capsaizen dalam dosis tertentu dipercaya mampu mempertajam lidah burung sehingga menjadi aktif berkicau atau mengoceh. Selain itu, digunakan juga untuk memperindah puluh dan menghangatkan tubuh burung sehingga tidak mudah sakit. Bobok cabai kering yang dicampurkan dalam pakan ayam dipercaya akan menstimulasi kemampuan bertelur ayam. Karena capsaizen menimbulkan sensasi terbakar, senyawa ini dapat digunakan sebagai pestisida alami. Anda dapat menggunakan cairan cabai sebagai pestisida alami di kebun Anda. Dalam kasus serangga, itu tidak hanya mengusir mereka, tetapi juga mematikan hama yang membandel. Cabai juga dapat berfungsi sebagai penangkal semut. Caranya, tuangkan cairan cabai di tempat mana semut sering bersarang. Bisa di dapur atau di kaki dan pinggiran meja untuk menjauhkan semut dari makanan yang Anda simpan di sana. Di Indonesia, tanaman padi merupakan simbol kemakmuran masyarakat. Di Amerika Latin, cabai lah yang memegang peran tersebut. Tarangan buah cabai kering yang disebut ristra biasa diletakkan di pintu rumah. Selain membawa kemakmuran, ristra juga mempercantik interior rumah. Dan memirsa telah beberapa fakta unik tentang cabai versi on the spot. Terima kasih telah menonton!